Intro Tersebarnya video panas yang sejak bulan lalu membuat heboh dan gempar masyarakat Akhirnya pihak kepolisian membuat pernyataan yang sudah lama ditunggu-tunggu Tentang kepastian siapa pelaku dalam video panas tersebut Maka pada hari Selasa 29 Desember 2020 pihak Polda Metro Jaya melakukan konferensi pers Dan membuat pernyataan yang mengejutkan Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu de Fretes ditetapkan menjadi tersangka Lalu seperti apa pakar hukum pidana melihat ditetapkannya Gisela Anastasia dan Michael Yukinobu de Fretes sebagai tersangka? Berikut analisisnya Hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin Kemarin sore selesai gelar perkara Menaikan status yang tadinya saksi terhadap sodari GA dan sodara MYD sebagai tersangka Sodari GA mengakui Dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada Ahli IT yang ada Dan juga sodari GA mengakui Dan juga sodara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial Itu adalah dirinya sendiri Dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 Yang lalu di salah satu hotel di Medan Jadi nomor satu ya Undang-undang yang mengakomodasi tindak pidana pesisilaan itu ada tiga Yang pertama KUHP Yang kedua Undang-undang ITE Yang ketiga Undang-undang pornografi Tapi dalam kasus GS ini sepertinya Undang-undang apa Penyidik fokus pada Undang-undang pornografi Karena dianggap ini ada pembuatan Dan penyebaran video porno Lebih pada itu Nah di dalam Undang-undang pornografi Sebenarnya inti persoalannya adalah pada Pembuatan dan penyebar luasan Itu persoalannya Nah penyebar luasan itu apakah Dengan cara memperbanyak Mengedarkan Membuat produksi untuk dijual dan segala macam Tapi intinya adalah Ada orang yang membuat untuk diedarkan Ya untuk diedarkan Atau menyebar luaskan Ya itu yang dilarang Muatan yang bermuatan pornografi Nah perkataan membuat gitu ya Di dalam Undang-undang pornografi Itu dijelaskan bahwa ada pengecualian Yaitu kecuali dibuat untuk diri sendiri Ya Kecuali dibuat untuk diri sendiri Untuk kepentingan sendiri Dan kepentingan ilmu pengetahuan Nah itu Itu apa namanya Dikecualikan Dari Tuntutan pidana Ya kata-kata membuat itu Nah Yang kedua Ya selain Pembuatnya Ya Juga orang yang memfasilitasi Ya Jadi subjek hukum pidana Pornografi itu Selain orang pembuat Dan penyebar luasan Ya juga Orang yang memfasilitasi Ya memfasilitasi Pembuatan Memfasilitasi Apa namanya Penyebaran juga Ya Ancaman hukumannya 15 tahun Tapi kalau yang membuat tadi Ancaman hukumannya 12 tahun Ya maktimal Nah yang ketiga Ada lagi subjek hukum pidana Di dalam menangunan pornografi Yaitu Modelnya Ya jadi aktor Model yang Apa namanya Model yang Ada di dalam video Pornografi itu Ini ancamannya 10 tahun Demikian juga orang yang menjadikan Seseorang menjadi model Itu juga kena Gitu Ya Demikian juga kemudian Orang yang Apa namanya Melibatkan anak-anak Anak-anak juga Apa namanya Dilarang dilibatkan Ya Nah kalau sampai Melibatkan anak-anak Maka hukumannya ditambah Sepertiga Nah kira-kira begitu Nah jadi yang Selain itu juga ada Ya Itu kalau melalui video porno Ya Tapi kalau Langsung Juga ya Artinya ada orang Kemudian secara sengaja Di depan umum Atau dalam pertunjukan Mempertunjukan Apa Pornografi Ya Pornografi itu Adegan Apa namanya Sebagaimana yang diatur Dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 itu Ya Ketelanjangan Ya Persenggamaan Itu ya Yang memperlihatkan Apa namanya Unsur-unsur seksual Ya Dari Wanita maupun pria Itu yang disebut Dengan pornografi Nah jadi Itu kategori Ancaman dalam Pidana dalam undang-undang Pornografi Itu pertama Yang kedua Ya ketika ada Video porno Beredar Gitu ya Beredar Nah kan Nomor 1 yang harus Cari adalah Pembuatnya Siapa pembuatnya Gitu dan Siapa yang Menyebar luaskannya Gitu ya Nah kalau yang Pembuatnya jelas ada Tapi dimaksudkan Dia untuk Diri sendiri Maka sebenarnya Dia tidak dipidana Gitu ya Dia tidak dipidana Karena dia Untuk Untuk kepentingan Diri sendiri Nah Karena itu sebenarnya Apa namanya Hukum kemudian Membatasi diri Tidak masuk ke Wilayah peripat Nah maksudnya Peripat itu disitu Gitu ya Yang untuk Kepentingan sendiri Tetapi ketika Menyentuh Wilayah publik Ya yaitu Apa tersebar luas Gitu ya Tersebar luas Kemudian Bisa dinimati Atau diakses oleh Orang lain Gitu ya Maka ini Sudah menjadi Pidana Persoalan ini Apakah dia Apa Pembuat yang Tadinya dimaksudkan Untuk diri sendiri Tetapi tiba-tiba Tersebar Di luar Tersebar Di pada Publik Apakah dia Juga itu Bertahu jawab Ya Kalau Nah iya Kalau Ya iya Kalau yang pertama Dia tidak hati-hati Menyimpan Apa namanya Buatannya itu Ya produknya itu Dia tidak hati-hati Sehingga dia Menyimpannya sembarangan Sehingga Ya Dia patut menduga Patut menyangka Patut punya perasaan Bahwa Kalau dia lengah Video ini Akan bisa tersebar Di masyarakat Atau tersebar Ke ranah publik Gitu ya Itu harus Ada kehatian Seperti itu Nah karena itu saya bilang Ketika orang Membuat Atau bugil Di depan kamera Membuat Membuat Apa Video porno Ya Yang maksudnya Untuk diri sendiri Tetapi dia Tidak menyimpan Pada media yang lain Yang aman Gitu ya Atau ketika Barangnya itu Dilihat oleh orang lain Atau hilang Gitu ya Dia tidak melaporkan Ke polisi Ya Maka Orang yang Tadi membuat Yang maksudnya Untuk diri sendiri Itu juga bisa Kena Bisa ditenakan Maka menurut Pihak kepolisian Ketika Gisela Anastasia Dan Michael Yukino Budafretes Telah ditetapkan Menjadi tersangka Maka Ancaman hukuman Penjaranya Paling rendah Selama 6 bulan Dan paling tinggi 12 tahun penjara Ini kita Persangkakan di Pasal 4 Ayat 1 Untuk pasal 29 Dan atau Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tentang Pornografi Paling rendah Adalah 6 bulan Dan paling lama Adalah 12 tahun Untuk ancamannya Selama Kalau mau nanya pak Ini bener kan Kediamannya Kak Gisela ya Ya disini Betul tempat Rumahnya Di wilayah sini Sebulan nanti Ini Gak pernah lihat Gak pernah lihat Gak pernah lihat Gak lama ya Gak lama Gak lama Gak lama Mungkin ada kaitan Oh dari sejak itu Ke Sumbawa Siapa itu yang ke Sumbawa kehabis ya Waktu itu Oh waktu itu Bukan bukan sekarang Yang waktu itu Yang romongan Raffia Oh iya Sejak itu saya gak 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 Rombongan artis itu lah ya Gak ketemu Jadi saya gak tahu Maka jauh-jauh hari Sebelum Gisela Anastasia Ditetapkan sebagai tersangka Gisela Anastasia Telah melakukan Pernyataan di depan publik Bahwa Pemeran dalam video panas tersebut Bukanlah dirinya Inilah pernyataan Gisela Anastasia Pada bulan November 2020 silam Pokoknya aku ini sih Kayak Apa Apa ya Gak mau Gak mau Bikin Runyam semuanya Kalau Kayak gitu Yang Mukanya kayak aku Juga banyak kan Gitu Jadi ya Gak mau yang Itulah udah pernah lah Udah lewat gitu Misalnya yang begini Udah jadi yaudahlah Ya sama Tahu aku ya tahu lah Gitu Cuman ada aja Kalau yang gak terlalu dekat Itu Itu tuh Kamar kamu banget tuh Kordennya gitu Iya loh Suka kan sedih Kan sedih Aku gak mungkin lah Ngapa-ngapain Di kamarku yang Saat tidur sama GMP Gitu Kan kayak Ya gitu deh Ya Ya Deserah Kalau netizen ya Bebas kan Selalu diberi tempat Gitu Aku ini cuman Gini aja Menjalani aja Buktikan hari ke hari Kalau memang Ya Aku berusaha yang Jadi yang terbaik Jadi diri aku aja Gitu 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 Gitu